Ada kecenderungan pemerintah kota-kota Depok, kemudian birokrasi Depok untuk menampakkan watak favoritis ya. Mereka menunjukkan kecenderungan favoritisme. Favoritisme itu mengistimewakan satu kelompok warga di atas kelompok warga yang lain. Kalau to some action kita harus menyebut misalnya keberpihakan pada kelompok Islam itu jauh lebih besar daripada keberpihakan pada kelompok warga negara dengan latar belakang lama yang lain. Itu kelihatan sekali. Jadi ada empat variable yang kemudian dari empat variable itu turun menjadi delapan indikator. Indikator yang diturunkan dari variable pertama adalah RPGJMD dan kebijakan pemerintah kota. Kemudian dua indikator lain yang diturunkan dari variable kedua adalah pernyataan publik, pemerintah dan kemudian tindakan nyata. Kemudian yang ketiga regulasi sosial itu diturunkan ke dalam peristiwa intoleransi dan dinamika masyarakat sipil terkait dengan peristiwa-peristiwa intoleransi. Baik pada level pencegahan maupun respon setelah peristiwa terjadi. Yang ketujuh adalah heterogenitas agama di kota setempat. Yang ke delapan adalah inklusi sosial dalam tata keagamaan di kota-kota itu. Banyak gereja kok di mana depok. Jangan lupa bukan hanya gereja yang mesti dijadikan sebagai patokan. Kita tahu bahwa IKT itu adalah riset tahunan gitu kan. Jadi ini berkenaan dengan kinerja praktik dan pemajuan toleransi sepanjang tahun, tahun 2022. Termasuk sekarang kami sedang melakukan riset untuk tahun 2023. Jadi bukan semata-mata bangunan yang dilihat. Belum lagi kalau kita cek misalnya memang bangunan itu semuanya berdiri tahun 2022 kan. Enggak juga. Jadi perlu di ini juga bisa. Perlu di telisik juga. Kalau ada pihak-pihak yang membangunkan bangunan. Pertanyaannya adalah siapa yang membangun bangunan itu. Sebenarnya kota-kota itu yang membandingkan dan membedakan kemudian satu dengan yang lain itu secara umum kalau kita baca data itu adalah pada dua aspek ya. Pertama pada aspek kepemimpinan. Yang kedua aspek ekosistem toleransi. Ini yang sebenarnya bisa kita pakai untuk melihat bagaimana level situasi di satu kota yang kemudian menyebabkan dia berada di top 10 atau yang berada di bottom 10. Ekosistem toleransi itu di beberapa kota yang top 10 itu kelihatan sekali ekosistemnya sudah terbentuk gitu ya. Kepemimpinan toleransinya kuat, kelihatan dari kepemimpinan politik, dari kepemimpinan dioperasi, dari kepemimpinan di level masyarakat. Untuk konteks depok saya kira, disitulah kelemahannya. Visi toleransinya tidak kelihatan, kepemimpinan toleransinya apalagi.